Kami awal informasi di Kompas Pagi dengan informasi sejumlah warga bertarung dengan menggunakan celurit terjadi di Bangkalan Jawa Timur pada Jumat malam dan menewaskan empat orang. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan. Setelah pertarungan berhenti, warga sekitar pun baru mulai berani mendekat ke lokasi. Termasuk untuk menolong para korban. Namun seluruh korban telah tewas mengenaskan. Polisi yang datang langsung mengamankan TKP. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif pertarungan harga diri atau yang disebut warga sebagai carok masal. Seluruh identitas korban juga masih diselidiki. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa mengadap pertigaan yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Saat ini masih dalam proses lidik. Untuk diri kapis sendiri dari kini identifikasi kolres, Bangkalan, sama Afdal, dan dibantu sama jaga tersepuda. Sementara saat ini masih ada di TKP. Untuk motif masih belum diketahui dan masih dilakukan lidik. Korbannya total mudah pada? Korbannya ada empat orang yang dinyatakan meninggal. Empat jenazah korban carok masal di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur akhirnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Syarifah Ambami, Bangkalan, Jawa Timur pada Sabtu dari hari tadi. Evakuasi dilakukan agar proses otopsi bisa berlangsung lebih mudah oleh tim otopsi Polres Bangkalan. Masing-masing jenazah dikawal polisi dan didampingi sanak keluarga. Terima kasih untuk jenazah kejadian yang di Tanjung Bumi. Kami diperintahkan Pak Wakkamar Rambat ke sana dan mengawal ada empat jenazah. Kami kawal sampai rumah sakit ini, Alhamdulillah selamat, sampai ke kamar wanit. Sejadilah sendiri dan saat ini beri tangan sama dokter kamar wanit. Ada berapa? Korban meninggal berarti empat, Bangkalan. Korban meninggal ada empat. Untuk luka-luka? Lupa-lupa, kami belum tahu yang jelas sebaik parah. Di kamar jenazah ada yang jaga polisi dan ada? Ada. Ada anggota kami, ada empat orang di sana sambil menunggu perintah. Ada korban luka enggak di puskis Mas Tanjung Bumi? Yang sekarang dirawat? Enggak ada. Untuk kasusnya sendiri, reskim yang nangani. Kalau jenazah di lima kandang jenazah kami, cuma sekolah tas mengawal saja. Jadi korban dari puskis Mas Tanjung Bumi menuju ke rumah sakit Matkalan. Beriringan empat mobil jenazah, Pak. Iya, beriringan. Terima kasih. Terima kasih.